dan iblis itu adalah you dan iblis yang menentang keendak Allah yang datang sebagai manusia untuk menerbus dosa umat manusia adalah you jemkan itu kalau islam itu adalah iblis maka islam akan mengajarkan manusia untuk menyembah manusia sekarang pertanyaan saya jangan emosi ya saya cuma bertanya kenapa sih kalian tidak bisa berhenti untuk menyembah ciptaan Tuhan apa yang membuat kalian sampai kalian itu tidak bisa memikirkan bahwa yes itu adalah ciptaan apa saya menyebut agama apa tadi saya menyebut agama anda mulai gila rupanya saya tidak menyebut agama saya hanya berbicara dengan seseorang saya tidak membawa-bawa agama jadi anda tidak usah mengawur ya saudari tidak menyebut islam tidak menyebut agama tapi dengan mengatakan bahwa orang yang menolak Tuhan dalam rupa manusia itu adalah iblis nah islam menolak Tuhan datang dalam rupa manusia berarti berarti sama halnya anda menuduh islam itu iblis yesus itu iblis musa itu iblis abraham itu iblis dan lain-lain sekarang pertanyaan saya apa sih yang membuat anda itu berat sekali untuk tidak menyembah kepada ciptaan Tuhan itu anda sendiri yang bilang ya saya hanya berbicara atas nama orang bukan agama kalau islam menolak yesus sebagai Tuhan itu mah terserah anda tapi saya tidak pernah menyebut agama islam jadi kalau anda sendiri yang menyebut mah itu terserah anda kalau saya saya tidak menyebut agama jadi up to you you mau bilang agama islam up to you ya i know comment soal itu ya anda sendiri yang bilang ya saya berbicara dengan pribadi to pribadi bukan agama jadi terserah anda kalau anda menjelek-jelekan agama anda sendiri disini tidak ada yang merasa agamanya dicelekan malah kami bangga ketika dikatakan bahwa yang tidak mengajarkan atau yang menolak mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia anda sebut sebagai iblis kenapa? karena Yesus pun menolak itu Yesus mengajarkan bahwa Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia Musa mengajarkan bahwa Allah itu tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun iya loh jadi itu adalah sebuah kebanggaan nah sekarang pertanyaan saya kenapa anda mau-maunya menyembah ciptaan Tuhan bernama Yesus saya sudah katakan di atas kamu menerima atau tidak menerima kami tidak pernah memaksakan atau Yesus sendiri pun tidak pernah memaksa kalian untuk menerima dia sebagai Tuhan terus masalahnya apa? huh? masalahnya apa kalau kamu tidak menerima dia? kami tidak memaksa lo untuk percaya dan menerima dia sebagai Tuhan iya? paham ya? punya otak kan? paham? kalau kami dan Yesus sendiri tidak pernah memaksa orang untuk menerima dia sebagai Tuhan paham? kalau anda punya otak pasti anda bisa menangkap umumuan saya jadi stop berargumen I'm no lie you understand? jangan panik dulu jangan panik santai aja pertanyaan saya kenapa kalian itu menyembah ciptaan Tuhan padahal kalian diberi otak untuk mikir itu pertanyaannya panik panik seorang Helen panik enggak kalian dua orang menghadapi seorang perempuan banci kalian banci seorang kalian laki-laki muslim ya mengejar-ngejar seorang perempuan Kristen banci lo tau banci lo paham gak? banci saya panik hadapi kalian enggak tidak sekuku hitam pun tidak kalian bagi ya ilmu kalian bagi saya ya telapak kaki saya jadi tidak akan panik menghadapi kalian masa anak raja panik hadapi budak enggak enggak ada dalam kamus Helen jam kan tidak usah sesumber anak raja raja apaan raja singa keturunan dari budak belanda kok ngaku raja jadi gini mbak kami ini bukan pengecut menghadapi mbak ini enggak kok kan saya bertanya baik-baik saya malam ini sudah mendatangi enam grup baik itu di Instagram sorry baik itu di Telegram maupun di WA tapi pendeta semua pada bungkam tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan yang begitu sederhana termasuk anda yang anak budak mengaku sebagai anak raja ya saya tanya kenapa kalian itu menuhankan ciptaan Tuhan itu loh pertanyaan saya kamu menyatakan dirimu sebagai seorang perempuan kek 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 eh lu itu mulut lu itu lebih parah dari preman pasar ya harusnya suami kamu menempel dengan wajah kamu itu ya bukan perempuan ini bukan perempuan kamu itu vokti nyata lihat dari atas sampai bawah enggak sesumber karena saya seorang Helen tidak pernah gentar menghadapi kalian jangan cuma dua laki-laki muslim biasanya sampai 10 sampai 15 loh ya jadi hanya cuma dua sekuku hitam saya sekuku hitam saya bukan sesumber itu kenyataan dari tadi kalian berdua ngejar saya ya kan bukti enggak itu bukti bahwa dari tadi kalian berdua ngejar-ngejar saya karena karena saya cantik ya makanya ngejar saya ampun 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 gak sesumber tapi itu nyata kalian berdua dari tadi ngejar-ngejar saya kan ampun mikir ya mikir baru ngomong jangan asal bunyi asbun mbak cantik ya yang cantik jelita dipandang dari monas pakai pipet pada musim hujan saya tidak kejar situ ini grup kalian ini rumah kalian kalian yang undang saya kesini tapi pemuka-pemuka agama kalian itu cuma ngintip-ngintip tidak punya nyali untuk berdiskusi dengan saya paham saya tidak kejar situ kebetulan aja cuman kamu seekor aja penghuni grup ini tuan rumah di grup ini yang keluar-keluar entah apa kamu bilang enak aja kejar-kejar coba suruh pendeta-pendeta kamu itu nongol disini jangan cuman ngintip disini ada pergosan kok cuman kamu aja yang mulutmu gak pernah berhenti ngomong jadi kamu yang ditanggapin dikejar dikejar kepedean kamu itu dikejar dengan pertanyaan dan kamu kabur gak mampu menjawab pertanyaan nah itu saya tanya saya ulang lagi ini yang ke 1400 kalinya saya tanyain kenapa kamu mau ya menyembah ciptaan Tuhan padahal Yesus sudah mengajarkan kepada siapa harus menyembah kenapa kenapa kamu justru menyembah kepada ciptaan Tuhan itu pertanyaannya dikejar dikejar wih ngaca ngaca apa apa yang Allah tambahkan istri mau ditambahkan atau apa kalau cuma satu kan tidak cukup atau apalagi kalau sudah tidak cocok lagi bagaimana itu halo Tuhan selamat malam apa kabar gimana Tuhan apa masih menyembah ciptaan Tuhan atau sudah berubah sedikit-sedikit gimana Tuhan Lam Sen nah nah Jul Jul belum apa-apa sudah klaim-klaim mengajarkan mengajarkan yang tidak benar mengatakan yang tidak benar apa kamu Jul itu melihat saya menyembah ciptaan Tuhan inilah yang tidak bisa kalau mau diskusi Jul harus baiklah yang baik kamu itu kan ustadz besar Jul kenapa langsung kamu fitnah saya menyembah ciptaan Tuhan itu kan fitnah namanya Jul dimana kamu lihat Jul dosa itu namanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Jul ya tadi saya mau baik-baik dengan kamu itu diskusi belajar ajaran Alkitab atau ajaran Alkitab karena dari tadi teman-teman yang diskusi ini tidak yang benar tidak ada yang cocok tapi kalau dengan Jul juga banyak khutbah nanti ya kalau diskusi dengan saya itu jangan khutbah dan juga jangan langsung klaim-klaim yang tidak benar jangan fitnah seperti ini ini kenapa kamu katakan saya ciptaan Tuhan ya Tuhan Lamsen saya mana ada fitnah Tuhan Tuhan kan menuhankan Yesus jelas Yesus itu adalah ciptaan ciptaan Tuhan itu fakta Tuhan jadi itu bukan menghina cuman pertanyaan saya kali yang membuat Tuhan itu tersinggung tapi itulah faktanya makanya saya tanya kenapa Tuhan masih menyembah ciptaan Tuhan itu jadi gak usah panas pertanyaan saya itu baik kok Tuhan ya itu untuk pelajaran baik kepada Tuhan maupun terhadap saudara-saudara saya Kristen yang terkasih lainnya gitu loh Tuhan 6 sen justru itu kamu fitnah siapa bilang Yesus itu ciptaan tidak ada itu kelim-kelim sendiri tidak boleh seperti itu Jul jelaskan ajaran agamamu saya jelaskan ajaran Alkitab saya begitu yang baik kamu jangan mengajarkan ajaran Alkitab saya sudah jelas-jelas Yesus tersalib diadili lahir Yesus dalam ceritanya kamu bilang Judas sudah jelas-jelas Yesus ada Tuhan ada Tuhan yang menjadi manusia kamu katakan ciptaan itu Alkitab sudah jelas disitu ya sudah jelas-jelas Yesus tidak mengajarkan sunat kamu katakan Yesus mengajarkan sunat semua diputarbalikan ya semua diputarbalikan Islam ini menyalahkan memelintra ajaran Alkitab kan berantakan jadinya itu bukan fitnah itu fakta Yesus itu manusia berarti dia adalah ciptaan sementara Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia Yesus anak manusia anaknya Maria berarti dia itu adalah ciptaan cuma anda baca di dalam koloses 1 ayat 12 sampai ayat 18 Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kita maksudnya di sini Kristen aja ya bukan Islam ataupun Yahudi ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih di dalam dia kita memiliki penembusan kita yaitu pengampunan dosa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan karena di dalam dia lah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga yang ada di bumi yang kelihatan yang tidak kelihatan baik singgah sana maupun kerjaan baik pemerintah maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia ya terlebih dahulu dari segala sesuatu yang segala sesuatu ada di dalam dia iya kepala tubuh yaitu jemaat iyalah yang sulung yang pertama bangkit dari orang mati sehingga iya lebih utama dalam segala sesuatu yesus jelas adalah ciptaan ya kolosis 1 di ayat 15 jelas menyatakan yesus bukan Tuhan itu yang perlu Tuhan lamsen bahwa pahami dengan baik bahwa yesus itu bukanlah Tuhan tetapi dia adalah ciptaan anda mau muter balik seperti apapun yesus tetap ciptaan wahyu 3 ayat 14 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di laudikia inilah firman dari yesus saksi yang setia dan yang benar permulaan dari ciptaan Allah yesus adalah ciptaan kalau dia bukan ciptaan mana mungkin dia manusia itu iya ibu belum jawab dari tadi tentang ini ibu loncat sana loncat sini tidak fokus satu topiknya gitu itu hukum tidak ada yesus mengurusin sunat sunat ibu gitu kan ya satu yang kedua ibu tahu enggak ibu yang memaksakan penggenapan itu adalah menggunapi hukum hukum taurat itu kan seolah-olah seperti itu ibu maksud yesus itu yang menjadi sekarang gini hukum taurat pertanyaan saya hukum taurat itu kalau melanggar berarti kan berdosa ya penghapusan dosa apa yang dilakukan orang jahudi untuk hukum taurat coba ibu jawab apa itu dulu deh kalau yang melanggar hukum taurat ada enggak hukumannya apa dosa lantas apa untuk penghapusan dosa apa yang dilakukan ibu tahu enggak kalau ibu tahu tentang hukum taurat atau tanah silahkan tunggu dulu coba kamu simpulkan yesus ketika dia menjadi guru menjadi guru hukum taurat menjadi guru taurat menjadi guru kitab tanak atau menjadi guru surat-surat paulus jawab ini dulu tadi putri siloam kabur lam senio baho kabur ketika ketika tanya kenapa mereka menciptakan menyembah ciptaan nah sekarang kamu justru sibuk membahas sesuatu yang tidak penting sekarang giliran kamu saya tanya kawan yesus ketika dia menjadi guru bagi-bagi bagi israel apakah yesus sibuk mengajarkan kitabnya orang yahudi atau sibuk mengajarkan kitabnya orang kristen jawab tidak pakai kabur silahkan cari sendiri pak sana apa yang digenapi yesus makanya belajar dulu apa arti penggenapan yang dimaksud yesus itu disitu makanya jangan kelim-kelim aja seolah-olah mengerti belajar dulu tentang penggenapan baca alkitab itu yah apapun arti penggenapan menurut yesus pertanyaannya apakah yesus menggenapi untuk bani kristen semakin saudara menghindar dari saya semakin saudara saya hujani dengan pertanyaan pertanyaan yang tidak mampu kamu jawab ayo mau jawab yang mana apakah yesus mengajarkan kitab tanak kitab torat atau mengajarkan surat-surat paulus atau pertanyaannya apakah yesus menggenapi hukum torah menggenapinya untuk bani kristen pilih yang mana saudara anggap gampang pertanyaan gue lo dapat otoritas dari mana katakan itu seluruh orang kristen mau katolik mau kristen semua percaya bahwa bible seluruh isi bible di dalamnya adalah firman Tuhan otoritas lo apa lo cuma mangap-mangap di grup ini terus lo bilang hal yang bukan menjadi otoritas lo gitu itu jawaban gue buat lo sekarang karena tidak ada satupun orang kristen yang mau berdebat dengan saya mudah-mudahan saudara mau membahas apa yang saudara barusan paparkan yesus sibuk mengajarkan kitabnya bani israel sekarang pertanyaan saya kenapa yesus tidak pernah mengajarkan kitabnya bani kristen jawab ngapain kabur dari kau jul ya satu hal itu coba camkan kitabnya kristen memangnya sudah ada kristen sewaktu yesus jul itu yang kedua kemudian kamu bilang yesus sebagai guru dari mana bisa kamu simpulkan bahwasannya dia mengajar atau menjadi pertanyaanmu adalah dia mengajarkan kitabnya orang jahudi atau kristen tadi cuma kamu bandingkan dengan kotba di bukit ada gak dia bahas disana tentang kitab jahudi coba waktu dia di bukit dia banyak disana berkotbah mengajar juga apa diajarkan disitu jul jul ya jawab aja apakah yesus itu mengajarkan surat-surat paulus apakah yesus mengajarkan surat lukas apakah yesus mengajarkan surat marcus dan seterusnya adakah dia pernah mengajarkan itu atau pernah dia menyebutkan itu atau pernah menyuruh mereka untuk menuliskan sebuah kitab gospel untuk bani kristen atau yesus disibukkan mengajarkan bani israel tentang hukum taurat jawab aja gak usah gak usah ngeyel gitu loh yesus sibuk mengajarkan kitabnya bani israel kitabnya bani israel itu apa tanak tanak atau apa yesus membawa hukum baru yesus membawa hukum baru hukum yang utama dan terutama yaitu kasih kenapa kalau saya bekerja di hari sabtu yang kalian kuduskan hari sabat manakah yang lebih baik berbuat baik di hari sabtu atau berbuat jahat di hari sabtu hari sabat maksudnya yesus mengatakan sekali lagi kepada orang orang ahli taurat dan orang orang farisi ketika itu celakalah engkau ahli ahli taurat dan orang farisi kalian tidak pernah ke surga tapi bicara surga yesus membawa hukum baru oke yesus mengajarkan hukum baru yaitu kasih apa kamu pikir bani israel sebelum yesus datang tidak mengajarkan kasih gitu maksudnya lantas kemudian apakah ajaran kasih itu intinya adalah menyembah ciptaan Tuhan yaitu yesus ayo jadi kamu kalau mau mengajarkan menyampaikan sesuatu kudus pakai ilmu yesus itu mengajarkan kitabnya bani israel apapun kitab bani israel itu itulah yang diajarkan mau dia yeremia mau dia yosua mau dia raja-raja pengkhutbah taurat dan seterusnya dan seterusnya itu kitab yesus dan tidak pernah mengajarkan kitabnya bani kristen ayo iya kan kamu ada kamu ngerti gak tapi katanya apa ya kan andi mengerti tentang alkitab gimana si jul masa turun derajatmu ya memangnya matius lukas ha lulus kapan menulis kitab kan sesudah yesus naik ke sorga herti gak sih kamu pura-pura bodoh nah sekarang statusnya sebagai guru dia dia mengajarkan apa kitab orang jahudi dia kan memang ada orang jahudi dia disitu ya memang ada ada kitab jahudi yang dia bahas disitu tapi ya kan tapi bukan itu menjadi intinya dia kan mengajarkan coba dilihat disitu ada gak dibahas di alkitab bahwasannya dia mengajar tentang kitab-kitab jahudi banyak dominan tidak hanya sekilas aja ya yang di baik suci gitu tapi di dalam kehidupan dia sehari-hari dia bicara tentang apa ya kan di alkitab itu mengajarkan tentang moral kan lebih banyak kan hukum-hukum kasih itu nah buktinya itu ya kotba-kotba di bukit itu coba baca di matius 5 sampai 7 nanti tentang disitu ya kan hukum-hukum kasih itu paham gak ya itu dia lebih banyak disitu gitu pertanyaanmu yang tidak ini tidak nyambung gitu ya seolah-olah menjebak tapi tak ada manfaat gitu loh ya dan tidak ada dituliskan disitu dia membahas tentang kitabnya orang Yahudi ya tidak ada membahas tentang Taurat Yesus disitu tidak itu yang dituliskan dibanyak disana tentang Injil itu ya kamu juga gak ngerti tentang lukas ini semua penulis pulih kita pura-pura bodoh atau memang bodoh saya gak ngerti si Jul sampaian jangan ngajarin saya kalau itu saya paham menurut catatan kitab yang muncul belakangan bukan dari pengajaran Yesus kamu sendiri jawab bahwa kitabmu itu dituliskan setelah Yesus itu diangkat oleh Allah ke langit atau ke surga menurut pemahaman kalian ditulisnya setelah Yesus itu terangkat ke langit iya kan berarti kitabmu tidak pernah diajarkan oleh Yesus sebelumnya nah kalaupun kamu katakan ah kamu gak tahu apa yang dikatakan dengan hotbody bukit saya sampaikan lagi samamu kamu jangan ngajarin saya belum saatnya ya matius 5 ayat 3 12 itu tentang ucapan kebahagiaan matius 5 ayat 13 sampai ayat 16 tentang garam dunia dan terang dunia matius 5 17 ayat 20 Yesus mengajarkan memenuhi dia itu memenuhi hukum taurat artinya memenuhi hukum taurat Yesus mengajarkan hukum taurat disuruh disuruh melakukan ini dipenuhi disuruh bersunat dipenuhi disuruh jangan makan babi dipenuhi disuruh ibadah di sahabat dipenuhi dipenuhi oleh Yesus matius 5 ayat ayat 17 sampai ayat 20 matius 5 ayat 21 sampai ayat 26 tentang kemarahan dan pembunuhan Yesus mengajarkan dalam khutbahnya yang seperti itu matius 5 ayat 27 ayat 27 sampai ayat 30 insyaallah sampai ayat 30 Yesus mengajarkan tentang lepsuh tentang cahwat dan persinahan matius 5 31 sampai ayat 32 Yesus membahas tentang perceraian Yesus membahas tentang pernikahan kembali matius 5 ayat 33 sampai ayat 37 Yesus mengajarkan tentang sumpah matius 5 ayat 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 42 mata ganti mata artinya ada hari pembalasan upah diberikan berdasarkan atas apa yang dilakukan bukan atas apa dosa ditebus oleh dia kemudian matius 5 4 3 ayat 8 Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia matius 6 ayat 1 sampai ayat 4 memberi sedekah bukan perpuluhan tapi bersedekah berimpak ya itu yang Yesus ajarkan kemudian matius 6 ayat 5 sampai ayat 15 hal berdoa Yesus mengajarkan berdoa bukan bermimpi masuk surga hanya karena mengimani Yesus sebagai Tuhan kemudian di dalam matius 6 ayat 16 sampai ayat 18 harusnya kamu malu karena Yesus disitu berkhutbah tentang apa tentang puasa Kristen puasa mana ada andai saja bisa pohon kayu dimakan setiap hari dilahap sama orang Kristen dan ada itu puasa kemudian matius 6 ayat 19 sampai ayat 24 Yesus mengajarkan tentang pengumpul tentang mengumpulkan harta memperbanyak harta matius 6 ayat 25 sampai ayat 35 tentang kekhawatirannya dia kemudian matius 7 ayat 1 sampai ayat 16 tentang menghakimi artinya adanya hari pembalasan kemudian di matius 7 ayat 7 sampai 12 hal pengabulan doa terus kemudian Yesus mengajarkan jalan kebenaran itu di matius 7 ayat 13 sampai ayat 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 14 kemudian Yesus mengajarkan tentang hal-hal yang menyesatkan itu ada di matius 7 ayat 15 sampai ayat 23 kemudian Yesus mengajarkan apa lagi tentang dua macam dasar dalam beragama matius 24 sampai ayat 27 itulah keseluruhan rangkuman hutbah Yesus di dalam kitabmu yang disebut dengan hutbah di bukit dan tidak ada satu pun di antara seluruh rangkaian hutbah Yesus yang mengajarkan tentang nyembah Yesus nyembah tiga Tuhan nyembah roh-roh Tuhan makan babi tidak bersunat ibadah hari minggu tidak ada sedikit pun Yesus menyinggung masalah kekristenan berarti kesimpulannya kemudian kristen menyembah ciptaan Tuhan bernama Yesus itu bukan berdasar terhadap pengajaran Yesus paham kamu sampai disini atau masih mau saya injili ketika kau melihat bapak kau telah melihat aku oke Zul ketika kau melihat bapak kau sudah melihat aku ketika kau melihat aku kau sudah melihat bapak iya kan oke ketika aku melihat Yesus keluar dari selangkangan Maria apakah aku melihat bapak keluar dari selangkangan Maria jawab tidak pakai kabur Zul salah ya kamu kamu bilang ketika kau melihat Yesus keluar dari selangkangan Maria berarti kau melihat bapak betul sekali karena Tuhan saya maha kuasa tidak seperti Tuhan Tuhan saya bisa melakukan apapun yang dia mau sesuai kehendaknya karena dia maha kuasa Tuhan tidak bisa jangan samakan Tuhan Tuhan oke Tuhan keluar dari selangkangan kamu katakan maha kuasa ha ha gak salah dengar saya tuh keluar dari selangkangan dibilang maha kuasa ya ampun kebohkin dirinya aja belum bisa dibilang maha kuasa Tuhan apaan itu aduh kamu ini ayo semua penduduk bumi Indonesia dengarkan Tuhannya Kristen yang bernama Bapak keluar dari selangkangan manusia katanya itu karena dia maha kuasa masyaallah astagfirullah al-azim betul betul kalau dia maha kuasa dia tidak akan menjadi manusia itu gak maha kuasa itu kalau dia sudah menjadi makhluk itu sudah gak maha kuasa namanya itu maha hancur paham ustadzul kifri itu komenan sudah disif aman 47 sulit julu candu gak habis pikir nih kemana si kepalanya umpri itu ya tuannya lewat serangkang bangun bingung 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 jawab ya sul sampai harus memakai otak yang begitu aneh kamu keluarin di grup ini tuhan saya itu maha kuasa sul apa yang dia kehendaki apa yang dia mau Itu akan terjadi Sesuai dengan nubuat-nubuat Yang sudah tertulis Oke Beda Beda Tuhan saya Dia buat surga dan isi bumi ini Serta alam semesta saja Dia bisa Apalagi hanya Hanya mau turun Beda Level beda Level Tuhan saya dan Tuhan kamu beda Tuhan saya bisa melakukan yang dia mau Tuhanmu itu ada kata tidak bisa Tuhan saya tidak ada kata tidak bisa Zul Bukan Yang ada yang sebenarnya itu adalah Pikiranmu mampu menciptakan Tuhanmu sendiri dengan metode Dan cara apapun Bertentangan dengan ajaran para nabi Bertentangan Dengan ajaran yudaism Itu adalah akal-akalan Kamu tidak jauh beda dengan ajaran paganisme lainnya Kamu katakan Allah Atau Bapak Atau Hasen Keluar dari selangkangan manusia Itu dasarnya apa kalau bukan iman saja Adakah Yesus pernah mengajarkan sebelum Kristen lahir Sebelum Kristen itu ada Adakah Yesus pernah mengajarkan itu Tidak ada kan Justru di dalam kitabnya Bani Israel Tuhan Tuhan Bukan manusia dan bukan anak manusia Lantas datang Kristen yang bukan Bani Israel Mengatakan Tuhan keluar dari selangkangan Wah hebat Hebat sekali Hebat sekali Tidak ada bedanya dengan ajaran penyembahan terhadap Krishna Horus Zeus Plato Atis Yah Tidak ada bedanya Dan yang pasti yang perlu kamu tahu Yesus sendiri ketika datang mengajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel Bukan Kristen ya Bukan Bani Kristen Yesus mengajarkan Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia Itu kata Yesus Kamu tidak akan pernah melihat Bapak Suaranya pun tidak bisa kamu dengar Loh Jadi yang lahir di selangkangan itu bukan Tuhan Ya mungkin tuyul atau hantu Hahaha Mana sih Juli kok malah dia yang kabur Tadi bilang jangan kabur Mr. Wam Sekarang dia yang kabur Kok jadi kabur Jul 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 Ah Tidak beres juga si Jul nih Tidak lah Tidak ada yang berbobot disini Islam lagi Oh si Jul nih Katanya jangan kabur dia yang malah kabur Oke Tidak ada yang bisa menjawab Kenapa harus sunat-sunatan Satu Hehehe Aduh Tidak beres semua ini Saudaraku umat berkulub Itu VN saya di atas 5 menit Udah kurang lebih 10 menit yang lalu Kamu gak ada tanggapin Jangankan tanggapin Kamu dengar aja kagak Lantas kemudian kamu acting Mengatakan saya kabur gitu Hehehe Sejak kapan ada sejarahnya Sulkifci kabur dari penyembah-penyembah ciptaan Tuhan Gak mungkin Saya masih tetap koko berdiri disini Tidak akan pernah mundur selangkapun Daripada debater-debater Kristen Yang hanyalah penyembah-penyembah ciptaan Tuhan Oke Kalau mau kabur silahkan Gak usah pake trik seperti ini Hehehe Jul Jul Hah? Kau bahas tentang semua Matius Kau baca buku kan? Nah memang begitu dia ditulis disitu Iya kan? Tentang pengajaran-pengajaran Yesus kan? Hehehe Kenapa kamu jadi bingung? Adanya disana dibahas tentang Taurat? Tidak ada hukum-hukum Taurat lagi dibahas disitu . Paham? Panjang lebar kamu sana sini gitu Ya? Kamu aja gak mengerti tentang penggenapan itu Hukum Taurat itu Sudah disebut disitu adalah Tidak ada Yang tidak berdosa dari menjalankan hukum Taurat Iya kan? Semua berdosa yang menjalankan hukum Taurat Itu intinya Titik Nah Semua yang berdosa dihukum Taurat Harus Dihukum Namanya hukum Iya kan? Berarti ada sanksi Nah Kalau sanksi harus dibayar gak? Bayar Dengan apa? Korban Korban apa yang dilakukan orang Yahudi? Bakar-bakaran Hehehe Untuk apa bakaran itu? Sementara Ya? Korban binatang lah Burung lah Apalah Ya kan? Ada roti lah Macem ya Oke Nah sekarang berarti Tentang hukum-hukum apa yang dikasih Yesus disitu diajarkan Lebih banyak tentang mana disitu tadi Ya? Kamu bisa simpulkan yang kamu katakan itu tadi Ya kamu bisa baca lah Ya kan? Memang ada Ya di Alkitab semua ada dari Topik-topiknya itu tadi Ya Perikopnya Tentang Matius itu tadi Matius 5 13 Sampai semuanya itu Ya? Tentang kasih kan disana kan? Banyak disebut itu Bagaimana perilaku orang-orang Kristen itu Tapi tidak ada urusan baby-baby disana Gitu loh Ya? Begitu Jul Nah Siapa yang menuliskan ini semua? Tentu ada murid Yesus yang menuliskan ini Bukan saat itu Yesus yang menuliskan Bagaimana sih? Kan itu proses pembentukan Alkitab Perjanjian Baru Nah Jadi apa yang menjadi persoalanmu? Jul Apa yang jadi persoalan? Pertanyaanmu tadi Tentang apa? Apa yang diajarkan Yesus? Yang diajarkan Yesus ya itu tadi lah Yang kematius itu tadi Apakah hanya mengajar dia? Sekarang gini Di hari sabat dia langgar enggak itu? Dia menyembuhkan orang di hari sabat Melanggar hukum taurat Ya dia disitu Kenapa dia mengikuti hukum taurat? Kamu bilang Tidak Mengambil gandum Juga Murid-muridnya itu Di ladang Hari Sabtu juga Hari-hari sabat Kenapa dilakukan? Disuruh Yesus Merti Hari sabat juga banyak Dilanggar oleh Yesus Merti dia tidak tunduk terhadap hukum taurat Itu aja intinya Justru Dari pengabaran Wartawan bernama Matius Itu jelas Yesus Mengajarkan tentang hukum taurat Matius 5 Matius 6 Matius 7 Itu semua berbicara mengenai hukum taurat Ucapan kebahagiaan itu ajaran taurat Yesus mengajarkan memenuhi hukum taurat Itu jelas adalah rangkaian dari hukum taurat Kemarahan dan pembunuhan itu adalah bagian daripada ajaran Yesus dalam hukum taurat Nafsu dan persinahan itu juga ada di dalam hukum taurat Perceraian dan pernikahan kembali itu juga ada di dalam hukum taurat Mengenai sumpah Mata ganti mata Kasihimu sumu Hal memberi sedekah Hal berdoa Puasa Pengumpulan harta Hal kekhawatiran Hal menghakimi Pengabulan doa Jalan yang benar Hal pengajaran sesat Dua macam dasar yang ada dalam pengajaran Yesus Semua itu adalah inti sari daripada hukum taurat yang diajarkan Yesus Yang kemudian dituliskan oleh wartawan surat kabar robe Yang kitabnya kemudian disebut dengan tulisan Matius Dan ingat Matius kitabnya tidak pernah diajarkan oleh Yesus Yesus sibuk mengajarkan kitabnya Bani Israel Tidak pernah sibuk mengajarkan kitabnya Bani Kristen Jangankan mengajarkan Mengenal dan melihatnya bahkan menyebutnya saja Kagak Beda dengan yang lain Musa menyebut tauratnya You know Muhammad menyebut Al-Qurannya Yesus Ada pernah menyebut kitab Lukas Kitab Markus Kitab Matius Kitab Yohanes Rasul-Rusul Tidak pernah Jadi terlalu kasihan kamu ini Ada pun Matius menuliskan tentang Yesus Matius itu menuliskan tentang Yesus Yang sedang mengajarkan kitabnya Bani Israel Matius tidak menuliskan tentang Yesus Tentang Yesus mengajarkan tentang kitab Matius Tetapi Yesus sibuk mengajarkan kitabnya Bani Israel Kemudian oleh wartawan Menuliskan berita itu Dan kamu imani itu sebagai kitab suci Padahal itu hanya berita-berita yang dituliskan berdasarkan atas peristiwa-peristiwa Dan itu pun hanya informasi-informasi yang dia dengarkan pengarang Gitu Nah serangkaian ajaran yang ada di dalam Matius itu Saya tanya samamu Sekarang kamu tidak usah nyeye Luamran Adakah di antara semua rangkaian pengajaran Yesus di bukit tentang menyembah dirinya Adakah Adakah Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya Makan babi Tidak sunat Adakah Tidak ada kan Jadi jangan kau bangga Melihat terpedomu yang pakai helm itu Kenapa Karena itu sudah bertentangan dengan pengajaran Yesus Sadar kau saudaraku Wamran Pusing Aku ingin ngerin orang-orang ini Dialog Muter sana Muter sini Tidak capek apa ya Ini orang-orang Kristen Tidak capek apa Malawang kebeneran ya Heran gua Masih bisa bertahan aja gitu Kakak bisa kata-kata Jul Jul Kamu sok tahu tentang Alkitab Sok tahu Makanya dibilang tadi Teman itu Ya Sok-sok pintar Kamu bilang wartawan Kemarin saya tanya Siapa wartawannya Al-Quran Tak ada yang bisa jawab Berarti tidak ada bukti Kalau di Alkitab itu ada wartawannya Berarti ada yang menulis Ada yang menyaksikan Itu yang lebih jelas gitu Al-Quran gimana Siapa wartawannya Siapa yang menyaksikan Kan itu hanya kata Muhammad Dia ketemu Jibril Wahyu Allah Kan itu Kalim-kalim aja Siapapun bisa Jul Paham Kamu bilang itu tadi Yang dikatakan Yesus itu Korban-kotban di Bukit itu Dari hukum Taurat Berarti hukum Taurat Ada juga Hah Ada gak diketahui oleh Yesus Loh ada Tapi orang bisa selamat gak Hanya dengan menjalankan hukum Taurat Tidak Berdosa Nah makanya Setiap ada dosa itu Ada harus korban Korban bakaran lah Korban roti lah Korban apa Tapi kan itu sementara Ya Begitu Nah sekarang kamu kok menyerang Alkitab Penulisnya atau apa Nah penulis Al-Quran Siapa yang menjadi saksi Ya Ya memang semua ditulis itu Kamu tahu gak tentang Penulisan Cara penulisan Al-Kitab Mau samakan dengan Al-Quran Copok gitu langsung Dari Wahyu Allah Kalian bilang Tidak Makanya cara penulisan Al-Quran Dengan Al-Kitab Itu berbeda Al-Kitab itu juga Menuliskan Tentang Ya Tentang Perjalanan Tuhan itu sendiri Yang kami percaya itu Yesus itu Ya kan Perjalanan bagaimana Tuhan Bersama manusia itu Gitu Bagaimana dengan Ya Maksud dan tujuan Dia itu Tuhan itu Dihadap Kehidupan manusia itu Kan itu yang dituliskan juga Nah Al-Quran gimana Al-Quran hanya bicara Tentang hukum-hukum itu kan Al-Kitab tidak seperti itu Makanya kamu harus memahami Cara penulisan Al-Kitab Ya Kalau kamu tidak paham Ya makanya kamu katakan Itu adalah Karangan-karangan Kan menurutmu Tapi menjadi Ada alur cerita Ada narasi disana Kan gitu kan Tentang Tuhan itu Tidak tiba-tiba Semerta-merta Allah SWT Langsung Berfirman Seperti yang kalian bilang itu Nah itu kan Konsep yang ini gitu loh Yang gak bisa dipertanggungjawabkan Tapi kalau perjalanan Manusia dengan Tuhan itu Diceritakan Ya kan Dituliskan gitu loh Bukan serta-merta Kamu katakan Tuhan harus berbicara Langsung itu kepada Penulisnya itu Masa begitu Nah makanya Jangan kamu paksakan Cara pandang Al-Quran Dengan Al-Kitab Kamu tidak akan Bisa Memahami Al-Kitab itu Dengan baik Dan benar Begitu loh Jul Ya Belajar lagi lah Jul Lebih banyak lah ya Gak usah panjang lebar Al-Quran Gak ada saksi Dari Allah Jibril Muhammad Dah selesai Cari kesalahan Yang ada di dalamnya Kalau Kamu bisa temukan Sampai gigimu Berubah menjadi gigi kucing Kamu gak akan Pernah temukan itu Jangankan menemukan Membaca Original teks Al-Quran Yang adalah Kalimullah Saja itu Kamu gak akan Pernah sanggup Oke Nah Kitabmu Kita pun bermandikan Saksi Ada sedikit-sedikit Saksi Saksi Ada jutaan saksi Ada miliaran saksi Oke Silahkan Nah sekarang Saya minta satu Saksi aja deh Siapa yang Menyaksikan Lukas Bertemu dengan Yesus Siapa Tukul Mahadewa Hendry Andrianus Sugiono Lamseniobaho Martinale Wamran Atau siapa Yang menyaksikan Lukas bertemu Dengan Yesus Hah Matius bertemu Dengan Yesus Menerima wahyu Yang menceritakan Tentang dia Dengan silsilahnya itu Siapa Ada yang jadi saksi Nih Hidung Kalau ada Jadi kamu Kalau Mengatakan sesuatu Itu harus Berdasarkan Dengan ilmu Ya kawan ya Sekarang kamu Petantang Peteng-teng Mengatakan Ini dan itu Saya tanya Tanya apa Samamu tadi Di antara Seluruh rangkaian Ajaran Yesus Di atas bukit Ada Tidak Dia mengajarkan Satu poin pun Bahwa dirinya Harus Disembah Seperti Yang kalian Lakukan Sekarang Ada enggak Sampai-sampai Orang yang tidak Menyembah Yesus Disebut sebagai Domba sesat Orang yang Enggak percaya Kepada Yesus Dan yang percaya Yesus adalah Mereka yang Menyembah Yesus Yang makan babi Yang ibadah minggu Yang tidak sunat Itulah yang dikatakan Percaya kepada Yesus Emang ada Diajarkan oleh Yesus Seperti itu Makanya Saya tanya Dari tadi Kawan Yesus sibuk Mengajarkan Kitabnya Bani Israel Inti poin Pengajarannya Adalah Menyembah Hanya kepada Allah Dan tidak ada Menyembah Kepada Yesus Ajaran Menyembah Kepada Yesus Itu Ajaran Dari gereja Ajaranmu Wamran Ajaranmu Bukan Ajaran Yesus Yesus Menajarkan Menyembah Kepada Allah Yang mahasuci Yang maha tinggi Yang tidak keluar Dari serangkangan Yang tidak berubah Menjadi makhluk Itu yang Yesus Ajarkan Wamran Yesus Tidak pernah Mengajarkan Makan Babi Tidak Sunat Ibadah Minggu Nyembah Yesus Konser Di gereja Yesus Tidak pernah Mengajarin Itu Ya Jadi ini Yang saya Lakukan Saat Sekarang Ini Menginjilin Kamu Mengajarin Kamu Menyadarkan Kamu Bukan Lagi Menghinakan Kamu Bukan Menyadarkan Saudaraku Wamran Agar Tidak Mengajarkan Kepada Anak Keturunannya Menyembah Kepada Ciptaan Tuhan Bernama Yesus Yesus Itu Nyata Manusia Kalau Dia Nyata Manusia Sudah Kudu Pasti Dia Bukan Tuhan Wamran Bukan Tuhan Yesus Itu Dilahirkan Karena Dia Dilahirkan Itu Sudah Wajib Hukumnya Dia Bukan Tuhan Berhenti Menuhankan Itu Yesus Berdoa Kepada Tuhan Yesus Minta Kepada Umatnya Bani Israel Agar Menyembah Hanya Kepada Allah Terus Kamu Katakan Tidak Ada Yang Selamat Karena Menjalankan Hukum Torah Ambil Kitabmu Robek Masukkan Ke Klosek Kalau Kamu Tidak Baca Ayatnya Matius Jelas Mengajarkan Barang Siapa Yang Menghilangkan Setitik Pun Dari Hukum Torah Meskipun Yang Paling Terkecil Maka Dia Akan Masuk Kedalam Neraka Ayat Selanjutnya Dengarkan Namun Sebaliknya Kata Yesus Barang Siapa Yang Mengamalkan Hukum Torah Apalagi Mengajarkan Kepada Orang Lain Maka Dia Akan Menempati Tempat Paling Tertinggi Di Kerajaan Allah Paham Ayatnya Ada Dalilnya Ada Matius 5 Paham Tidak Kamu Itu Ya Nah Sekarang Ada Nggak Dalilnya Menyembah Yesus Itu Masuk Surga Ada Nggak Makan Babi Masuk Surga Ada Nggak Ibadah Hari Minggu Masuk Surga Ada Nggak 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 Ada Jadi Sadarlah Wamran You Sudah Tua Kasian Anak Anak Kamu Ya Kalau kamu Nggak Mau Masuk Islam Jadilah Ateis Daripada Kau Menjadi Kafir Ya Setelah Datang Kebenaran Kepadamu Islam Itu Sudah Pakku Mati Pasti Islam itu Masuk Surga Kenapa Islam Menyembahnya Kepada Allah Islam Mengenali Yesus Sebagai Utusan Allah Udah Selesai Kan Cuman Itu Yang Islam Ajarkan Yesus Mengajarkan Kasihilah Subuh Malam Ini Dan Malam Malam Sebelumnya Dan Bahkan Malam Malam Selanjutnya Saya Akan Tetap Mengasihi Kamu Tetap Akan Mengincili Kamu Saya Hadir Mengincili Kamu Berkat Karena Saya Mengasihi Kamu Paham Jadi Berhentilah Kamu Menuhankan Ciptaan Tuhan Karena Yesus Itu Adalah Ciptaan Tuhan Nggak Usah Panjang Panjang Jul Kau jadi kotba Disini Makanya Saya Malas Gitu Ya kan Entah Kemana Topik Pembicaraan Nggak Jelas Oke Matius Matius Saksiri Murid Yesus Apalagi Kamu Bantah Itu Kalau Kamu Bantah Kamu Hidup Di Masa Yesus Gitu Loh Gampang Aja Sederhananya Ya kan Ya tentu Kami Tidak Hidup Di Masa Yesus Kamu Kayak Anak Anak Aja Kamu Yang Pat Tenteng Tenteng Sok Tau Tentang Alkitab Gitu Loh Hah Kamu Dakui Al-Quran Itu Tidak Ada Saksinya Luang Lantas Gimana Berarti Cuman Klaim Klaim Doang Siapapun Bisa Itu Sama Saya Jelas Jul Kalau Berbicara Mengenai Saksi Lantas Kemudian Saksi Itu Menjadi Dasar Pijakan Kebenaran Saya Pengen Tanya Samamu Ketika Kamu Dibikin Oleh Bapak Dan Ibumu Apakah Ada Saksi Gak Ada Kamu Yakin Pada Saat Kamu Dibuat Sama Ayah Ibumu Gak Ada Saksi Yakin Kan Ayah Ibumu Gak Mempertontonkan Permainan Hebo Mereka Pada Saat Malam Pertama Iya Kan Kamu Yakin Gak Ada Saksi Kan Tapi Nyotanya Kamu Ada Berarti Suatu Kebenaran Tanpa Saksi Pun Yang Namanya Kebenaran Tetap Aja Kebenaran Justru Yang Perlu Kamu Pahami Dengan Baik Ini Saya Jari Sesuatu Yang Membutuhkan Saksi Itu Adalah Sesuatu Yang Diragukan Saya Ulang Sesuatu Yang Membutuhkan Saksi Itu Adalah Sesuatu Yang Diragukan Sesuatu Yang Sudah Diakini Kebenarannya Kudu Tidak Perlu Ada Saksi Oh Wamran Itu Adalah Anak Dari Ayah Dan Ibunya Siapa Saksinya Itu Tidak Boleh Dipercaya Tidak Ada Saksi Waktu Si Bapaknya Dengan Ibunya Mencetak Si Wamran Tidak Tidak Bisa Dipercaya Wamran Itu Mungkin Saja Dari Pohon Dia Kadang Tidak Ada Saksi Melihat Bapaknya Dengan Emaknya Sampai Dia Lahir Kamu Mau Dikatakan Seperti Itu Jadi Beragamalah Dengan Menggunakan Akal Pikiran Ya Saya Bukan Petantang Petenteng Saya Bukan Berkotba Saya Sedang Mengincilin Kamu Sebagai Saudara Saya Sebagai Wujud Rasa Kasih Saya Terhadap Kamu Supaya Kamu Jangan Membuat Sebuah Kekuatan Justru Kamu Yang Mengajarkan Ajaranmu Kepada Generasi Yang Ada Di Indonesia Ini Sayalah Yang Harus Menyadarkan Kamu Supaya Kamu Kembali Kepada Topik Kamu Bangga Yesus Berkutba Di Bukit Tapi Pertanyaan Saya Kamu Tidak Pernah Urai Dengan Jawaban Yang Tepat Adakah Yesus Mengajarkan Tentang Kekristenan Ketika Dia Berkutba Di Bukit Ingat Yesus Itu Berdakwa Menjadi Guru Menjadi Dosen Kepada Bani Israel Hanya Kurang Lebih 2 Tahun 8 Bulan Selama Dia Mengajar 2 Tahun Yang Yesus Ajarkan Berkaitan Dengan Bani Kristen Mengajarkan Tentang Makan Babi Tidak Ada Mata Kuliah Yesus Kepada Bani Israel Tentang Dia Adalah Tuhan Dia Adalah Jelmaan Bapak Dia Adalah Jelmaan Hasen Tidak Ada Itu Pengajaran Pengajaran Yang Dianut Oleh Kristen Saat Ini Dan Awal Mula Itu Semua Bukan Berasal Dari Pengajaran Yesus Kita Boleh Taruhan Kalau Kau Bisa Buktikan Yesus Pernah Menyebut Nama Paulus Silahkan Kamu Tunjukkan Ayatnya Yesus Pernah Menyebut Nama Kristen Silahkan Kau Sebutkan Dalilnya Dimana Yesus Pernah Mengajarkan Jangan Sunat Silahkan Kamu Tunjukkan Dalilnya Yesus Pernah Mengajarkan Tinggalkan Hukum Torah Tunjukkan Dalilnya Yesus Pernah Mengajarkan Ibadah Hari Minggu Tunjukkan Dalilnya Dan Kalau Kamu Mampu Menunjukkan Dalilnya Saudara Kuamran Saya Dan Juga Debater Debater Islam Berhenti Untuk Menginjili Kalian Mulai Malam Ini Tidak 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 Maka Sampai Ajal Datang Menjemput Pun Saya Dan Debater Debater Islam Lainnya Tidak 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 Abas Tidak 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 Itulah Otak Otak Keledai Ya Pak Ya Manusia itu tidak akan pernah bisa mengenal Tuhannya layaknya mengenal makhluk Hanya ajaran paganlah yang mengenal Tuhannya mereka Dengan mengenal Dengan sama mengenal makhluk Ketika ada sekelompok manusia yang bangga mengenal Tuhannya Karena Tuhannya berupa manusia Dilahirkan, ditampar, diseret Diludahin, ditombak, disalib, dibunuh Dan dia bangga Itulah bukti Sumpah Iblis kepada Allah di Taman Eden Bahkan menyesatkan semua anak cucu Adam Jadi ketika ada manusia yang bangga karena mengenal Tuhannya Tuhannya punya Biji zakar Punya rasa takut Punya rasa lapar Dan seterusnya Maka percayalah Itu bukan Tuhan yang benar Bagaimana dengan umat Islam Umat Islam itu Mengenal Tuhannya tidak secara fisik Tetapi umat Islam itu mengejar Tuhannya itu secara wujud Apa wujud itu? Wujud itu bahasa Arab artinya ada Jadi umat Islam itu mengenal Tuhannya Bahwa Tuhannya itu ada Tapi Tidak ada yang serupa dengan Tuhannya Bagaimana dengan Yudaisam? Bagaimana dengan Nabi-Nabi? Abraham, Isaac, Yaakub, Nuh, Musa, Daud, Salomo, dan seterusnya Apakah mereka mengenal Tuhan dalam bentuk rupa makhluk? Tidak Berarti sama dengan Islam Ya Tuhannya Islam Tuhannya Musa Tuhannya Abraham Tuhannya Yesus Tuhannya Daud Tuhannya Salomo Tuhannya Isaac dan Yaakub Tidak berbentuk makhluk Tetapi dia ada Dia wujud Dia nyata Namun manusia tidak mampu melihatnya Itu sudah diajarkan oleh Yesus kepada kalian Tapi karena kalian bukan pengikut Yesus Kalian tolak Kalian mengatakan Islam tidak mengenal Tuhan mereka Itu katamu Karena yang kalian katakan mengenal Tuhan itu Ketika kamu bisa menggambarkan Tuhanmu Seperti patung Seperti bintang film Itu yang kalian maksud kenal Kalau umat Islam tidak Kami melihat alam semesta ini Bukti kami mengakui bahwa Tuhan itu ada Artinya Kami mengenal Tuhan kami Bahwa Tuhan kami itu Maha pencipta Maha kuasa Maha suci Maha mulia Maha tinggi Maha segala-galanya Dari sifat-sifat yang baik Seperti itu Jadi Tinggalkan agama yang membuatmu menjadi gila Wah parah ini Penistaan terhadap Terhadap tanah Yahudi Eh parah ini Terjemahan LA ini Kacau asli Aduh Ada Musa Ya Bapak bilang punya mujizat Iya boleh Betul Tapi dia mesias enggak Juru selamat enggak Tidak Juru selamat kami Yesus itu yang kami yakini Gitu loh Selain dia punya kuasa Punya mujizat Ya Tapi dia juga juru selamat Gimana sih Nanti di sorga juga dia Sebagai hakim Adam tidak hakim Musa tidak hakim Abraham juga tidak Gitu loh Siapa lagi nabi-nabi yang punya Kuasa Mujizat Begitu loh pak Cara pandangnya gitu Nah kebetulan dia hidup Sebagai manusia Pernah Jelas wujudnya gitu loh Saya pikirnya gitu aja pak Sederhana pak Enggak usah rumit-rumit gitu loh Loh anda gimana gitu Wujudnya apa gitu Yang anda sembah itu Itu yang menjadi pertanyaan Loh kalau saya punya Jawaban seperti itu Ya itu gitu Sederhana Jadi anak kecil juga bisa memahami gitu loh Gitu loh pak Loncat 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 Sekarang coba kamu tunjukkan Dalil Yesus sebagai juru selamat Kepada orang-orang yang tidak sunat Tunjukkan Dalil Yesus adalah juru selamat Bagi pemakan babi Tunjukkan Yesus juru selamat Bagi penyembah-penyembah Selain kepada Allah Tunjukkan Saudaraku Wamran Wah parah ini Penistaan terhadap Terhadap tanah Yahudi nih Eh Parah ini Terjemahan LA ini Kacau asli Aduh Oh yang sok tau Billy Ya Disana sarjana Sarjana Profesor juga ada disana Kau profesor apa siapa Kau jangan sok tau kamu Profesor kok goblok Termasuk kamu goblok Gobloknya kenapa Udah jelas disitu Makanya kamu belajar baca lah Jadi kamu tuh Orang yang tidak bisa membaca Itu pasti lebih bodoh Dibandingkan orang yang bisa membaca Pasti itu Disitu tertulis Itra Hai Israeli Ya Itu Terus disitu Di terjemahannya Juga Itra The Israelit Ya Begitu masuk L.A.I Itra Seorang Ismail Itu kan Itu kan bagaimana nih Ya Sarjana Bego Dan Dan kamu Sorry ya Terpaksa saya bilang gitu Karena kamu ngotot gitu Ya Udah Udah Hanya suara Itu jelas Dan dikatakan lagi Tidak ada orang yang bisa Melihat aku Dapat hidup Alias mati Gak bisa Ya Kita lihat aja Sheikh Hina Hashem Waktu hadir Di Beth Hamikdas Di dalam Aaron Berit Ya Tabut perjanjian Ya Itu Gak bisa orang Masuk sembarangan Kesitu Itu cuman Kohen Gadol Yang bisa masuk kesitu Ya Kalau salah prosedur Ya Pasti mati Ya Karena ada Sheikh Hina Hashem disitu Ya Ada Ada Hadirat Hashem disitu Ya Tidak diketahui Bentuknya seperti apa Tidak Itu loh Hashem itu Gaib Ya Jadi tidak diketahui Bentuknya Karena Hashem itu Bukan bentuk Hashem itu Bukan manusia Lo Is'el Dia berkatakan Hashem bukan manusia Gitu Nah Orang Yang sering Membentuk Tuhan Menjadi patung Atau menjadi Bentuk Itu adalah Kebudayaan Pagan Yaitu Yunani Dan Roma Yang lebih tuanya Lagi adalah Mesir Tuhan nya digambar Tuhan nya dibikin patung Ya Oke Kawan-kawan Sekalian Anda menyaksikan Bagaimana Sudara Wamran Tidak punya nyali lagi Untuk menanggapi VN saya Begitupun Putri Siloam Yang tadi ya Dan beberapa Debaters Debaters Dari pihak Sudara kita Kristen Karena disini Sudah pukul 0-0 Lewat 27 menit Saya pamit ya Mudah-mudahan Sudara Wamran Utamanya Kamu Bisa sedikit Berfikir Bahwa Ajaran Kristen Itu tidak berasal Dari Yesus Ya Oke Buat teman-teman Sudara-sudaraku Sahabat-sahabat Kemuslim Salam Satu Tuhan Untuk Sudara Kristen Salam Beda Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh